Jika menemukan soal seperti ini, pertama-tama kita harus mengetahui rumus X1 ditambah X2 sama dengan minus B per A. Kemudian X1 dikaitkan dengan X2 sama dengan C per A. Kemudian persamaan yang diberikan adalah X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0. Kita harus mengetahui nilai A, B, dan C dari persamaan ini. A merupakan koefisien dari variable X kuadrat, yaitu 1. Dan B merupakan koefisien dari variable X, yaitu P. Dan C adalah konsanta, yaitu Q. Kemudian kita akan mencari nilai X1 ditambah X2-nya menjadi minus B per A. Di mana B-nya adalah P, menjadi minus P per A-nya adalah 1. Kemudian hasilnya adalah minus P. Kemudian untuk X1 dikaitkan dengan X2, sebenarnya C per A. C-nya adalah Q, per A, A-nya adalah 1. Hasilnya adalah Q. Soal ini yang ditanya adalah persamaan kuadrat yang masing-masing akarnya 3 kali akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0. Jika kita misalkan akar persamaan tersebut adalah M dan N. Maka M sama dengan 3X1 dan N sama dengan 3X2. Kemudian kita harus mengingat bentuk untuk membuat persamaan yaitu 0 sama dengan X kuadrat dikurang M ditambah N ditambah M dikaitkan dengan N. Maka kita dapat memasukkan nilai M dan N menjadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang 3X1 ditambah 3X2 dikaitkan dengan X ditambah 3X1 dikaitkan dengan 3X2. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang, kita keluarkan 3-nya menjadi 3, kekurang X1 ditambah X2, dikaitkan dengan X ditambah 9X1, X2. Kita masukkan nilai X1 dan X2 yang didapat menjadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang 3, dikaitkan dengan hasilnya adalah minus P, dikaitkan X ditambah 9, dikaitkan dengan Q. Hasilnya menjadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3PX ditambah 9Q. Maka hasilnya adalah yang E. Sampai jumpa di program berikutnya. Terima kasih.